Kalian lagi cari laptop yang kencangnya kebangetan? Sanggup main game rata kanan dan buka aplikasi secara instan? Plus, punya desain yang super elegan dan menawan? Tenang, gue Rizky dari Agres ID. Ini dia review Lenovo Legion Pro 5i. Check it out! Line up laptop gaming high-end dari Lenovo yang market utamanya dituju ke competitive gamers, content creator, atau bahkan seorang tech enthusiast. Dengan market yang dituju seperti itu, maka diperlukan spesifikasi yang monster guna mendukung komputasi yang cukup berat. Dirancang dengan spesifikasi papan atas tersebut membuat laptop ini sangat menarik untuk kita bahas. Penasaran seperti apa hasil dari review laptop ini? Seperti biasa, kita akan mulai dari spesifikasi CPU-nya terlebih dahulu. Untuk CPU-nya, dia menggunakan CPU dari kubu biru yaitu Intel, lebih tepatnya Intel Core i7 Gen 13-13700HX. Prosesor dengan core name Raptor Light ini memiliki jumlah core sebanyak 16 core 28 thread, dengan konfigurasinya yang terdiri dari 8 P-core dan 8 E-core. Max clock dari CPU ini ada di angka 5 GHz, serta L3 case sebesar 36 MB. Cukup besar L3 case-nya. Base TDP ada di 55 Watt, dan bisa di boost hingga 157 Watt. Serta CPU ini juga hadir dengan iGPU Intel UHD Graphic, dan pastinya karena ini prosesor Gen 13 yang terbaru, dia sudah mendukung kodek AV1. Berikutnya, di VGA-nya sendiri atau GPU, Legend Pro 5i ini dia sudah menggunakan VGA dari Nvidia, yaitu Nvidia RTX 4070. VGA ini memiliki angka VRAM sebesar 8 GB GDDR6, serta boost clock-nya ada di angka 2175 MHz. Max TGP di angka 140 Watt, yang pastinya dia lebih besar dari yang rekomen dari Nvidia, yang Nvidia itu cuma menyarankan maksimal 125 Watt, berarti sistem cooling dari laptop ini cukup baik. Tersedia juga fitur seperti DLSS 3.0, yang bisa boost FPS ketika main game, Nvidia Advanced Switch Optimus, yang bisa nge-switch antara iGPU atau Dedicated GPU, tergantung keperluan, serta pastinya, karena ini RTX, dia sudah tersedia Ray Tracing, yang membuat grafik jadi lebih realistis. walaupun harus mengorbankan FPS. Tapi tenang aja, ini kan RTX yang terbaru, berarti kan kenceng deh. Pokoknya ini menarik banget lah buat ketika tes gaming nanti. Selain itu, Legend Pro 5i ini sudah dilengkapi oleh OS dari Windows 11, dan Office Home and Student 2021. Menarik. Setelah itu, kita akan masuk ke RAM. RAM-nya, dia sudah menggunakan RAM sebesar 32 GB DDR5 yang dual channel. Clock speed-nya berada di angka 5600 MHz, serta dia ini udah kenceng banget RAM-nya. Pokoknya, ini gue penasaran banget lah RAM-nya kayak gimana nanti. Untuk storage dari laptop ini, dia sudah menggunakan M.2 SSD NVMe PCIe Gen 4 ya. Ingat, Gen 4 berarti yang kenceng. Dengan kapasitas 1 TB, dan setelah kita melakukan pengujian di tes Crystal Disk Mark, kecepatannya ada di angka 6600 Mbps. Kenceng banget ini storage. Kita akan masuk ke desain. Untuk Legend Pro 5i ini, menurut gue desainnya ini dia tergolong kalem ya. Karena di pinggir-pinggir bodi itu bisa kalian lihat, dia nggak ada ornamen-ornamen RGB kayak laptop gaming kebanyakannya. Serta dia udah menggunakan material aluminium dibalut dengan warna Onyx Grey yang dia finishing-nya doff. Kelihat menurut gue sih, dia lebih maco sama lebih ganteng ya. Cuma kelemahan cet doff kayak gini tuh yang pasti dia suka nempel sidik jari di bodi yang pasti kalau kita pegang tuh. Dimensinya tergolong tebal dan kekar. Kelihatan banget kalau Lenovo itu ngincer laptop dengan desain desktop replacement. Karena bisa kalian lihat juga, hampir semua port itu letaknya dipindah di belakang. Di belakang juga tersedia dua fan di sisi belakang kanan dan belakang kiri. Yang Lenovo menyebutnya dengan Legend Cold Front 5.0. Selain itu, hinge laptop dapat dibuka dengan satu tangan berarti menandakan hinge-nya itu premium ya. Kalau untuk bobot sih, bobot dia ini 2,5 kg menurut gue sih lumayan berat ya. Dan dimensinya juga lumayan gede karena kayak gue mention tadi, dia ada lubang exhaust belakangnya gede banget tuh. Jadi menurut gue sih kalau laptop ini di bawah bepergian kurang rekomen ya. Pasti bikin punggung pegel, belum lagi charger juga gede, dan hampir semua tas itu kayaknya belum tentu buat bahwa Legend Pro 5i ini. Overall sih menurut gue secara desain cukup oke. Untuk keyboard, laptop ini menggunakan keyboard yang jenisnya full size. Di kanannya itu bisa kalian lihat tersedia numpad. Bicara mengenai film ketik keyboard ini, menurut gue ini keyboard yang paling enak film ketiknya. Karena dia itu gimana ya? Dia itu clicky dan firm gitu. Travelnya juga cukup dalam menurut gue. Jadi kalau misalkan kalian ngetik lama, itu udah pasti cukup nyaman banget. Tersedia juga fitur backlit RGB yang Lenovo ini menamakan dengan nama RGB True Strike Keyboard. Fitur backlit RGB ini bisa disetting dari app Lenovo Vantage. Dan tersedia banyak pilihan. Selain itu, kalau kita bicara mengenai touchpad, touchpadnya sendiri itu menurut gue cukup nyaman. Ukurannya sih ya cukup gede ya. Jadi nyaman-nyaman aja serta disertai dengan fitur palm rejection. Tombol power terpisah dari keyboard, dan letaknya ada di bawah logo Legion. Sebuah pilihan yang baik menempatkan tombol power di luar keyboard. Karena gue memang lebih seneng tombol power kayak gini sih. Jadi kalau amit-amit keyboardnya rusak, tombol power itu masih bisa di kotak-katik. Good job Lenovo! Kita masuk ke sisi port. Port dari laptop ini tersedia dari 3 sisi. Bukan cuma kiri dan kanan saja, tapi juga di belakang. Karena kan ini bisa dibilang sebuah laptop desktop replacement. Kita akan mulai dari sisi kiri terlebih dahulu. Tersedia 1 buah USB Type-A dan 1 buah USB Type-C. Untuk sisi kanannya tersedia 1 buah audio combo jack, 1 webcam shutter, dan 1 buah USB Type-A. Dan untuk sisi belakangnya, yang paling banyak nih, dia tersedia 1 buah Ethernet LAN, 1 buah USB Type-C, yang sudah support display port 1.4, dan power delivery sebesar 140 Watt, 1 HDMI 2.1, 1 buah USB Type-A, dan 1 buah DC-in charging port. Menurut gue minus dari port laptop ini adalah, karena laptop ini didesain untuk content creator juga, absennya kehadiran SD card ini, menurut gue tergolong minus dari laptop ini ya. Lalu untuk konektivitas, dia sudah menggunakan Wi-Fi 6E yang kenceng banget, dan Bluetooth 5.1. Setelah itu, kita akan masuk ke salah satu bagian yang menarik dari laptop ini, yaitu layar. Layar dari Lenovo Legend Pro 5i ini, dia memiliki ukuran sebesar 16 inch WQ-XGA, dengan resolusi sebesar 2560 x 1600p, dan aspek rasio sebesar 16 banding 10. Panel dari laptop ini sudah IPS, dan sudah HDR 400. Brightness-nya sendiri sudah mencapai angka yang cukup tinggi banget, berapa? 300 nits? Bukan. 400 nits? Bukan juga. Tapi 500 nits. Terang sekali. Udah gue coba juga, main di tempat yang terang, ini aman banget. Selain itu, ini recommended untuk content creator juga, karena color gamut dari layar ini, dia sudah 100% sRGB. Cocok banget deh pokoknya, buat kalian editor yang seneng banget color grading. refresh rate-nya juga udah mencapai angka sebesar 240Hz, dan pastinya dia recommend banget untuk gamers kompetitif, karena angka segini itu, untuk e-sport kompetitif itu bisa mainin seperti CSGO dan Valorant. Dan dengan refresh rate setinggi itu, main di FPS yang tumpah-tumpah, nggak akan mungkin kalian itu terkena yang namanya screen tiering. Good job, Lenovo. Lagi-lagi. Masuk ke pembahasan mengenai speaker, menurut gue speaker dari Legion Pro 5i ini, sound quality-nya udah cukup bagus banget. Dia bass-nya dapat, dan distorsinya itu dapat lah, walaupun sedikit-sedikit. Buat kalian yang penasaran seperti apa, kualitas dari speaker ini, berikut gue sajiin, speaker dari Lenovo Legion Pro 5i ini. Check it out. Selain itu, untuk pembahasan mengenai webcam, spesifikasi dari webcam ini, dia sudah memiliki resolusi sebesar Full HD atau 1080p. Menurut gue kualitas gambarnya ini bagus banget ya. Gambar itu tajam, walaupun di satu sisi menurut gue ini, kalau dibandingkan sama kompetitornya, sesama laptop gaming, dia ini masih kalah tajam dibandingkan kompetitornya. Nah, kita akan masuk ke pengujian benchmark. Untuk benchmark pertama, kita menggunakan aplikasi Cinebench R23. Untuk multi-core-nya, Lenovo Legion Pro 5i ini mendapatkan angka sebesar 10.369 poin, dan single-core-nya ada di angka 1.907 poin. Untuk di multi-core, dia hanya satu level lebih rendah dibandingkan Threat Reaver 950X, dan untuk single-core-nya, dia mengalahkan semua yang ada di list dari Cinebench R23 ini. Memang 13.700HX ini gak ada obat prosesornya. Untuk tes benchmark kedua, gue menggunakan aplikasi dari 3DMark Time Spy. Overall score yang diraih dari Legion Pro 5i ini ada di angka 10.993 poin. Grafik skornya sebesar 10.909 poin, dan CPU skornya yang tertinggi disini ada 11.495 poin. Cukup impressive sih angka segini. Lalu kita masuk ke test editing video. Karena laptop ini dirancang untuk konten kreator, jadi gue akan test video disini. Menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro dengan material test video dengan durasi 2 menit 23 detik, metodenya cut-to-cut, render 4K mendapatkan hasil selama 1 menit 40 detik, dan render Full HD hasilnya selama 47 detik. Memang kalau boleh jujur, GPU-nya ini bukan kaleng-kaleng ya. Gokil banget deh laptop ini kalau dipakai buat konten kreator. Langsung aja kita masuk ke pengetesan yang kalian tunggu-tunggu banget, dan memang laptop ini dirancang untuk hal seperti ini, gaming. Untuk game pertama, gue main game dari CSGO, first person shooter ya. Gue main dengan settingan resolusi 1600p atau bisa dibilang 2K. settingan grafiknya gue pake semua low, hasil rata-rata fps yang didapet itu paling rendahnya itu 250 fps, dan paling tingginya itu bisa nyentuh lebih dari 320an fps. Gokil emang laptop. Untuk game kedua, gue main Assassin's Creed Valhalla dengan resolusi 1600p atau 2K, settingan grafik di ultra, dan render resolution di angka 100%. Hasil rata-rata fps yang gue dapet di sini bisa kalian lihat ada di angka 50an sampai 70an fps. Sama sekali gak ada masalah main game triple A seberat Assassin's Creed Valhalla di laptop ini. Good job banget deh pokoknya untuk Legend Pro 5i ini. Kesimpulannya, dibanderol dengan harga 33 jutaan, laptop ini memang bukan dirancang untuk kaum mendang-mending. Mending ini, mending ini, mending rakit PC. Enggak, bukan. Karena segmen dari laptop ini adalah untuk seorang profesional, seperti gamers kompetitif, content creator, atau mungkin 3D designer pun juga bisa pakai laptop ini. Selain itu, poin plus dari laptop ini ada di kinerja mesin yang super kencang, layarnya yang menurut gue sangat memanjakan mata banget, material bodinya yang premium, dan yang pasti cooling systemnya yang baik. Walaupun ada beberapa poin minus juga, seperti karena laptop ini dirancang untuk desktop replacement, jadi dimensi dan bobotnya itu tergolong besar sih menurut gue. Walaupun kembali lagi, hal tersebut semua terbayarkan dengan segala experience yang diberikan sama Legend Pro 5i ini. Pokoknya mantep banget deh. Lenovo Legend Pro 5i ini stoknya tersedia loh di Agress ID. Ingat, beli sekarang. Karena jujur, stoknya ini udah terbatas. Paham kan belinya di mana? Yah, nggak kerasa kita reviewnya udah cukup sampai sini aja, udah berakhir pokoknya. Buat kalian yang pengen tahu info lebih banyak tentang laptop, atau mungkin pengen mantau promo dan lucky giveaway, bisa kalian cek sosmed kita. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel YouTube ini. Gue Rizky dari Agress ID. Sampai ketemu ya di video review laptop kita selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax